Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pas ini Mancing Koboy Oke kita lanjutkan kembali Kita lanjutkan kembali produk-produk dari Captain Yang kemarin ada Apa namanya jurannya Ya ada jurannya dan sekarang ada reelnya lagi Ini dia dengan seri Captain Jet Captain Jet Ya Ini Jet yang 200 Seri yang 200 ya mungkin setara ukuran 2000 Oke Langsung Kita baca-baca dulu Spesifikasi yang ada dalam boxnya Disini ada tetes 8 plus 1 ball bearing Nanti kita cek saja Kemudian power handle Standly steel Disini standly steel nya di handle Ada di gear nya juga standly steel Nanti kita cek saja Kemudian gear ratio nya 5.2 banding 1 Line kapasitenya dari 0,18 muat 370 meter Dan 0,20 muat 300 meter Untuk yang ukuran 200 Atau mungkin ini ukuran setara 2000 Oke lanjut saja Tidak ada lagi Kita buka saja penampakan dari Captain Jet Seperti apa Oke ini dia Nah ini ukuran yang 200 mungkin setara ukuran 2000 ya Oke ini dia Sudah screw in power handle Tinggal kita Masukkan saja Ya ini dia Oh Warnanya hitam Silver dan emas teman-teman Hitam di bagian rotor dan body Emas di bagian handle Bagian Bel arm Kemudian ada sedikit di bagian sentuhan Di warna spool Ini dia Hitam Hitam Gold dan silver Captain Jet Oke dia sudah one way Oke one way nya berjalan Dan otomatis belt arm nya Oke berjalan juga Aman Putarannya dia steady ya teman-teman Oke aman Lanjut Untuk varian ukuran teman-teman Yang saya tahu nih ukurannya sekitar Ada yang 200 dan 300 Mungkin setara ukuran 2000 dan 3000 ya teman-teman Seperti itu Kemudian untuk harga Dia mulai harga sekitar 270an ribu saja Nanti kita cek saja Apakah memang Secara Spesifikasi Kualitas komponen-komponen Memang setara dengan harganya Nanti kita cek bareng-bareng Oke ini dia Ukuran sudah Harga sudah Warna sudah Langsung kita timbang saja teman-teman ya Kita timbang Berapa beratnya Ini ukuran 2000 Bahannya grafit Bodi Rotor Dia grafit Kita cek saja Berapa beratnya Sekali lagi Oke 235 gram Sebuah reel yang cukup Lumayan ringan Ya Sekali lagi Ya betul sekali 200 Eh sebentar Kok baru-baru Ubah nih 235 245 Sekali lagi 235 ya teman-teman ya 235 Oke 235 ya 235 gram Lumayan ringan Cukup lumayan ringan Ukuran 2000 Ya Dipekkan juga Tidak terlalu berat Oke Langsung Lanjut Kita Bongkar Dan ini Ukuran yang 200 Kita bongkar saja Kita lihat Kelebihan 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 Dari Captain Jet Seperti apa Ikuti terus Jangan kemana-mana Oke teman-teman Ini dia penampakan Lebih dekat Lebih dekat Ini dia dari Real Captain Jet 200 Atau Bisa setara Ukuran 2000 Gitu ya teman-teman Ini dia Silahkan dilihat dulu Penampakan Lebih dekat Lebih detail ya Warna Hitam Gold Dan ada Warna Metal Atau silver Silahkan Ini Bagusnya Adalah Bell Ini ya Assemblinya Ini gede banget Teman-teman Tebel Ya Ini tebelnya Dan ini Utaran ya Oke Seperti ini Captain Jet 200 Smooth Oke Sudah screen power handle Dan sudah one way Anti reverse Aman disini teman-teman Bagian sini Tidak ada o-blocknya Ya aman Oke Dan ini di bagian spool Ini ada kayak grid Seperti ini Ini untuk Apa namanya Ketika kita mau spooling Memasukkan Apa namanya Senar Ini biar bisa lebih rapi Ya Oke Lanjut Kita buka Untuk handle-nya Sudah screen power handle Oke Ini dia Modelnya Engsel Masih Engsel Seperti ini Dan ini Model rubber Rubber Knop Ya Ini Almonium Handle-nya Oke Saya taruh Dan Kemudian Kita dengerin Suara clicker-nya dulu Ya teman-teman Bisa dibilang Nyaring Enggak nyaring Nah Bisa Dibilang pelan Juga enggak pelan Cukup saja Ini teman-teman Oke Kita buka saja Untuk knob drag closer-nya Oke Ini dia Disini Dia tidak Menggunakan Plat ya Dia plastik Seperti ini Ini lebih bagus Untuk menghindari Karat Dan ini Untuk spool-nya Dia masih menggunakan Clicker-nya Menggunakan Per Mudah lama Almonium tentunya Teman-teman Dan ini dia Untuk drag closer-nya Kita ambil dulu Oke Habis Kosong Dan dia Ini Menggunakan Felt Biasa Seperti ini Ini Tidak ada Ambil-ambil SW Ya teman-teman Ya Ini menggunakan Felt Biasa Seperti ini Dan Sepertinya Di dalam itu Ada bull bearing Satu Nah Ini Jika dilihat Ada bull bearing Satu Bisa Bisa diambil Nggak Ini Bisa Oh Malah ada Dua Sepertinya Teman-teman Satu Sebentar Ada Dua Ada Lagi Nggak Habis Ya Habis Ada Dua Buah Ball bearing Di bagian Spool Ini Tentu Saja Kalau Dada Dua Buah Gini Sudah Pasti Sangat Semut Putaran Untuk Spool-nya Teman-teman Ya Oke Dan ini Tertutup Ball bearing Mini Tapi tertutup Bagus Teman-teman Carang-carang Loh Real Di harga Di bawah 300 Ini sudah Menyematkan Dua buah Ball bearing Di bagian Spool Dua buah Ball bearing Teman-teman Nggak main-main Teman-teman Kapten Oke Bagus Sekali Teman-teman Saya Taruh Ini dia Klikernya masih Model yang biasa Dan ini Sepertinya Kapten Jet Ini juga Bukan Keluaran Baru Sebenarnya Sudah Beberapa Waktu Lalu Makanya Model Klikernya Model Klikernya Sebelumnya Oke Lanjut Ini Build Assembly Lumayan Tebel Saya Buka Dulu Untuk Land Roller Kalau Gitu Teman-teman Semoga Ada Ball Bering Lagi Ada Kecutan Lagi Disini Oke Ini Dia Bisa Dihambil Nggak Ya Oke Oke Biarkan Saja Ini Line Roller Jatuh Tadi Ini Ada Satu Buah Ball Bering Satu Aduanya Coba Saya Ambil Dulu Biar Yakin Satu Saja Dan Ini Line Roller Tergolong Gede Diameternya Besar Diameternya Dan Ini Satu Buah Ball Bering Tertutup Bagus Oke Bagus Teman-teman Langsung Saja Kita Buka Untuk Bell Am Sementara Oke Bell Am Juga Gede Ini Bell Spring Gata Besi Saya Buka Satu Lagi Untuk Level Trip Nah Oke Bagus Teman-teman Oke Lanjut Oke lanjut Oke lanjut Oke lanjut Kita buka Untuk rotornya Rotor berbahan Grafit Tapi lumayan Rigid Dan solid Teman-teman Saya tekan Enggak kuat Enggak kuat Ini ada Beleng Sink Disini Untuk Rotor Biar Seimbang Saya buka Pengamannya Dulu Rotor Ini Full Tidak ada Rongga Rongga Oke Ini dia Rotor Oke Saya taruh Disini Aja Rotor Dan Ini Terlihat Pinion Gear Dan Satu Buah Bulbiring Di Dalam Tapi Ini Bulbiring Di Dalam Kenapa Dia Terbuka Sayang Sekali Tapi Nanti Kita Coba Bongkar Lagi Oke Kita Masuk Ke Body Dulu Body Body Lumayan Tebel Grafit Rigid Kita Buka Dulu Untuk Screw Oke Sudah Semua Saya Buka Screw Tinggal Kita Tarik Saja Side Plate Sebentar Kalau Masih Ada Kurang Sebagai Sudah Semua Sih Oke Ini Dia Nah Side Plate Ini Juga Tebal Bahannya Dan Ini Ada Satu Buah Bol Biring Sebentar Saya Ambil Dulu Nah Ini Bol Biring Tapi Ini Terbuka Teman Temannya Ini Terbuka Bol Biring Kemudian Saya Ambil Untuk Ini Drive Gearnya Atau Main Gear Ini Main Gearnya Sepertinya Kok Bahannya Agak Beda Teman Temannya Tadi Disini Tertulis Dia Power Handle Stanley Steel Ada Di Handle Dan Di Ininya Juga Standless Dimana Main Gear Ini Memang Gak Kasar Lapisan Disini Beda Kayak Zing Aloy Gitu Lalu Zing Dia Gak Kayak Gini Ini Terlihat Beda Memang Teman Terlihat Beda Ini Untuk Apa Namanya Main Gear Kemungkinan Memang Ini Standless Ya Ya Bunyinya Kayak Gini Standless Kuat Teman Ya Kuat Ini Bunyinya Kayak Gini Oke Ini Satu Kelebihan Lagi Bagus Untuk Main Gear Lalu Lanjut Kita Ke Bagian Main Shave Dulu Dilepas Kita Buka Untuk Lokomotif Slidernya Tidak Ada Guide Slider Disini Teman Ini Untuk Main Shave Dan Ini Slider Lokomotif Dan Ini Ada Oslesen Gear Sepertinya Coba Saya Penasaran Ini Kadang Ada Yang Bikin Tak Terduga Tak Terduga Gitu Ini Ada Apanya Seperti Ada Kuningan Disini Sebentar Saya Buka Aja Sekalian Seperti Busing Ya Seperti Busing Tapi Ya Busing Tapi Dia Cuma Di Atas Saja Sih Teman Teman Ini Ya Busing Kuningan Di Oslesen Gear Oke Bagus Kosong Dan Ini Ada Boleh Bering Satu Terbuka Lagi Di Bagian Kanan Main Gear Kosong Bagian Body Kita One Way Clutch Beserta Opinion Oke Banyak Hal Terduga Di Kapten Jet Ini Oke Lanjut Ini Dia Sudah Saya Buka Untuk Ininya One Way Cover Dan Ini Saya Ambil Biarkan Saja Di Dalam Ya Teman Teman Untuk Itunya One Way Clutch Beserta Roller Roller Bearing Dan Ini Ada Ball Bearing Di Bagian Pinion Atas Busing Dan Pinion Gear Pinion Gear Tebel 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 Ya Pinion Gear Perbahan Kuningan One Way Clutch Sebentar Saya Ambil Dulu Coba Lihat Oh Sama Saja Oke Ya Begitu ya Teman Teman Kondusi Bagian Dalam Spare Part Komponen Dari Kapten Jet 200 Ini Kita Mulai Dari Ball Bearing Dulu Kalau Gitu ya Kita Mulai Dari Ball Bearing Dulu Ada Dua Buah Ball Bearing Di Bagian Clicker Atau Spool Kemudian Satu Di Bagian Land Roller Kemudian Dua Kanan Kiri Di Bagian Main Gear Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Di Bagian Pinion Lagi Enggak Ya Cukup Itu Aja Sih Mungkin Untuk Ball Bearing Enggak Ada Lagi Dan Satu Buah Lo Bearing Di Bagian Apa Namanya One Way Clutch Oke Itu Aja Untuk Busing Ada Di Bagian Ocelesion Gear Ada Satu Buah Busing Disini Seperti Itu Kemudian Yang Bikin Saya Agak Kaget Yang Lumayan Kaget Adalah Adanya Dua Buah Bull Biring Di Bagian Spool Jarang Jarang Dan Ini Berbahan Aluminium Si Main Gear Ini Bagus Lalu Bagus Bagus Bel Spring Bagus Berban Besi Bel Assembly Ini Tebel Tidak Teman Kemudian Apalagi Bagus Lagi Itu Aja Mungkin Kalian Bagus Kalau Yang Lain Mungkin Masih Standar Dan Ada Beberapa Kekurangan Bukan Kekurangan Mungkin Upgrade Nantinya Di Bagian Ball Bearing Teman Teman Saya Ukur Aja Bagi Teman Nanti Mungkin Mau Upgrade Ini Bagian Drive Gear Diameternya Ini Ada Sekitar 9 cm Kemudian Ketebalannya Ini Ada 4 Maaf Tadi Ini Lebih Ini Berapa Milit Ini Sekitar 14 Milit Diameternya 14 Milit Kemudian Untuk Ketebalan Ketebalan Dia 4 Milit Dan Diameter Dalamnya Dia 8 Milit Ya Itu Untuk Main Gear Sebelah Kanan Kemudian Main Gear Yang Sebelah Kiri Diameternya 11 Milit Kemudian Ketebalannya Dia 4 Milit Dan Diameter Dalamnya Dia 7 Milit Kemudian Yang Di Bagian Pinion Ini Diameternya 14 Milit Ketebalan 5 Milit Kemudian Untuk Diameter Dalam Dia 8 Milit Ya Seperti Itu Jika Mau Upgrade 3 Bol Biring Yang Masih Terbuka Silahkan Saja Teman Teman Begitu Ya Oke Dan Ini Dia Tidak Menurutkan 4 Jadi Mengurangi Karat Di bagian Tutup Drag Waster Ini Bagus Begitu Teman Teman Ini Saya pikir Lumayan Tinggal Di upgrade Saja Untuk masalah Bull Bearing Yang lainnya Sudah Lumayan Teman Teman Begitu Ya Kemudian Ini Untuk Bagian Screw Skrunya Juga Dia Rendah Kandungan Besi Bagus Teman Teman Skrunya Aman Baik Skrunya Yang Di Dalam Maupun Yang Di Luar Ya Begitu Ya Skrunya Aman Ini Bagian Landroller Tuh Teman Bagian Body Juga Aman Seperti Itu Teman Teman Ya Begitu Oke Begitu Kondisi Dari Kapten Jet Bagi Teman Berminat Link Pembelian Di kolom Di bawah Ada beberapa Toko Online Dari Kapten Jet Dan Bagi Teman Yang Suka Dengan Video Bisa Klik Like Share Juga Teman Teman Yang Semoga Bisa Jadi Bahan Alternatif Yang Memang Lagi Cari Real Captain Real Legend Merk Legend Ini Kapten Ini Kapten Jet Bisa Jadi Salah Satu Alternatif Untuk Pemakaian Ini Sudah Pasti Untuk Fresh Water Sudah Sangat Bisa Main Di kolom Apalagi Tinggal Disesukkan Ukurannya 200 Dan 300 Main Di kolom Untuk Ikan Mas Ikan Nila Mungkin Bisa Pake Yang 300 Ikan Nila Untuk Apa Namanya Liaran Juga Bisa Aja Mau Di Waduk Sungai Kalau Di bawah Kelaut Gimana Ya Di bawah Kelaut Ini Bukan Real SW Jadi Ya Tetap Kalau Tetap Mau Di Buckle Out Gak Apa Silahkan Tetap Ekstra Perawatan Teman Temannya Karena Belum Memenuhi Kriteria Real SW Seperti Itu Oke Gitu Ya Teman Dukungan Support Saran Komentar Silahkan Tulis Di kolom Komen Kita Sereng Sereng Responsificing Rackle Baitu Real Maupun Joran Masih Ada Satu Lagi Satu Seri Lagi Ya Mungkin Nanti Ada Beberapa Lagi Dari Produk-produk Dari Kapten Maupun Swan Masih Ada Lagi Oke Gitu Ikutin Terus Sampai Ketemu lagi Di video selanjutnya Dan yang pasti Sering Penting Mancing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.